Dakwah Dan belajar Kalau tugas kita Da'wah Da'wah itu tugas semua orang Wajib ada sekelompok umat Jadi bukan ulama Menda'wahkan kebajikan Wajib ini hukumnya Fardu'ain Setiap kamu Setiap kamu Setiap kamu Litabi'in ini minnya Minnya ini litabi'in Ada ulama bilang Minnya itu litaba'id Fardu'kifayah Ada yang bilang Minnya itu litabi'in Menda'wahkan kebenaran itu Fardu'ain setiap orang Saya memilih fardu'ain Karena ada ayat lain Ya ayuhalladina amanu Ku'anfusakum Wa'ahlikum Orang beriman wajib Mencegah diri dan keluarga Diri dan keluarganya Diri dan keluarganya Dari api neraka Berarti kita ini Umat Nabi Muhammad Paling tidak Da'wah itu Sekelas Nabi-Nabi Zaman dulu Kan saya bilang Di awal ceramah Nabi dapat wahyu Dia ceramah Dia dakwah Untuk keluarganya Kita ini Paling tidak Da'wah itu Untuk diri dan keluarga Wajib Betul Kalau begitu kita kerja Nabi-Nabi dulu Kita kerjakan Kalau kita dakwah Untuk orang banyak Itu pekerjaan Rasul Zaman dulu Makanya Nabi berani Jamin Kunci sorga di tanganku Tidak ada boleh satu Nabi pun Apalagi umatnya Masuk sorga Sebelum aku Dan umatku Masuk sorga Wazumari Itu Kelompok Nabi Yang pertama Masuk sorga Itu Nabi Muhammad Wa ma'iyya Bisa ba'ina alaf Min umati Bersamaku Akan masuk sorga 70 ribu umatku Nabi-Nabi yang lain Belum masuk sorga Nabi Muhammad Sudah bawa 70 ribu umatnya Kenapa Karena umat Nabi Muhammad Juga mengerjakan Pekerjaan Nabi-Nabi Zaman dulu Kalau cuman ibadah Mana bisa kita lawan Umat Nabi Nuh Umurnya 900 tahun Solatnya Berapa ratus tahun Kalau kita mau lawan Mana bisa lawan Puasa Kita puasa Paling-paling 50 tahun Dia puasa 900 tahun Kita masuk sorga Gara-gara puasa Dijambar Dijambar Rambut kita Kau puasa 50 tahun Memasuk sorga Duluan dari saya Anak saya 50 tahun Masih nyusu Sama mamanya Tahu Kemendangan kita Kita buat Untuk diri Dan anak kita Minimal Faham Faham ya Kira-kira ya Selamat Terima kasih.